Sementara itu saudara anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PAN Gus Pardi Gauss menjelaskan soal mekanisme penggantian Hashim Asyari yang dipecat sebagai komisioner KPU atas putusan DKPP. Gus Pardi menyebut secara mekanisme pengganti Hashim sebagai komisioner KPU adalah Ifa Rosita. Gus Pardi menjelaskan pengganti Hashim tidak perlu lagi fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Gus Pardi juga menambahkan pemilihan pengganti komisioner KPU bukan ditunjuk oleh DPR. Sesuai dengan ketentuan yang peraturan yang berlaku bahwa penggantinya adalah bukan ditentukan oleh DPR. Tetapi sudah ada mekanismenya yaitu digantikan nomor urut 8. Jadi urut kancang dimana ketika kami melakukan fit and proper test dan juga melakukan penetapan nama-nama orang yang kita pilih. Yang ketika itu dari pihak pemerintah memberikan alokasi itu dua kali lipat dari jumlah kuota komisioner yang ada. Ya, ya betul yang dari Kalimantan.